Intro Ferdi Sambo menjanjikan anak buahnya Barada E atau Richard Eliezer Aman usai menembak rekannya sendiri Brigadier J. Keterangan Barada E itu disampaikan langsung kepada Kapoli General Polisi Listio Sigit Prabowo. Listio mengatakan bahwa saat peristiwa penembakan Brigadier J mencuat, ia bertemu dengan Barada E yang statusnya masih sebagai saksi atas peristiwa tembak-menembak polisi. Ketika itu kepada Listio, Barada E justru memperkuat skenario Ferdi Sambo yang membuat peristiwa itu seakan-akan menjadi peristiwa tembak-menembak. Namun demikian saat Kapoli memberhentikan 25 orang yang terlibat dalam penyelidikan penembakan, serta menahan 16 polisi di Makoblimop, Barada E mulai goyah dengan keterangannya. Terlebih saat itu polisi muda itu juga naik status menjadi tersangka dari awalnya hanya saksi. Mendengar Barada E mau merubah keterangan, Kapoli kembali memanggil ajudan Ferdi Sambo itu. Bersama dengan tim khusus, Barada E kembali ditanya terkait peristiwa sebenarnya di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3. Dari pertemuan Kapoli dan Barada E, ajudan Ferdi Sambo itu kemudian menceritakan bahwa Ferdi Sambo terlibat dalam peristiwa penembakan itu. Barada E pun memutuskan merinci kronologi yang dia ketahui melalui sepucuk surat yang kemudian diserahkan kepada tim khusus. Kepada Kapoli juga, Barada E mengungkapkan alasannya mau memberikan kesaksian palsu kepada penyidik. Katalistio, Ferdi Sambo menjanjikan Barada E aman apabila mau ikut mengeksekusi rekannya itu. Pernyataan Ferdi Sambo itu diungkapkan sejak di rumah pribadinya di Skaguling, Mampang, Jakarta Selatan. Barada E mulai gelisah dengan nasibnya di kepolisian usai ia ditetapkan sebagai tersangka. Richard kemudian merubah keterangan. Saat itu Richard saya panggil lagi di hadapan tim khusus ya. Dia menjelaskan bahwa dia mau merubah keterangannya karena pada saat itu yang bersangkutan dijanjikan oleh saudara FS. Bahwa kalau Richard mau membantu menjelaskan perannya sesuai dengan skenario awal yang terjadi tembak-menembak itu, dia akan dilindungi. Kan begitu? Oleh FS. Oleh FS. Namun faktanya kan pada saat itu si Richard ditetapkan sebagai tersangka. Oke. Sehingga kemudian dia sampaikan ke saya, Pak saya tidak mau dipecat. Saya akan bicara jujur. Kan begitu? Jadi ini memang melalui proses yang cukup panjang. Dari situ kemudian dia membuka awal bahwa saat itu dia melihat FS memegang senjata dan menyerahkan ke dia. Tapi berikutnya, saya minta untuk didalemi lagi yang bersangkutan kemudian menjadi lebih tenang. Kita serahkan kepada tim pada saat itu. Kemudian dia menulis kan? Menulis. Menulis tentang kronologisnya secara lebih lengkap. Nah di situ kita kemudian mendapatkan gambaran bahwa peristiwa yang terjadi bukan tembak-menembak. Bukan tembak-menembak. Tapi lebih kepada Richard menembak yang didahului dengan adanya peristiwa di Saguling ya. Ada informasi dari Ibu PC kepada FS. Yang terus kemudian saat itu si Richard dipanggil, ditanya apakah yang bersangkutan siap untuk membantu. Karena saat itu FS ngampaikan bahwa saya ingin bunuh Joshua. R saya ingin bunuh Joshua. Ya. Si Richard, saya siap. Kalau kamu siap, kamu saya lindungi. Kira-kira begitulah. Sehingga kemudian dengan keyakinannya dia itulah, dia tetap mempertahankan. Berubah pada saat kemudian Richard kemudian ditapkan tersangka. Nah itu yang kemudian membuka tabir, yang lain kemudian mulai merubah keterangannya, dan akhirnya kasus ini bisa terungkap. Ini juga tidak mudah, karena memang di awal ada CCTV yang kita butuhkan. CCTV di tempat satpam. Yang waktu itu juga kemudian hilang. Akhirnya pada saat saya memimpin rapat pada saat itu dengan tim SUS, saya tanya. Saya interogasi dari Pores Jakarta Selatan, kemudian dari Propam. Di saat itu muncul pengakuan bahwa yang mengambil CCTV itu adalah saudara I. Atas perintah dari saudara H dan saudara A. Dari situ mulai terbongkar. Sehingga waktu itu kita minta untuk didalemi. Jadi memang ini memasang atau menyambungkan pasel-paselnya ini memang butuh waktu. Pak Kapoli, ada juga pertanyaan publik Pak. Sebetulnya Pak Kapoli termasuk di perang, dibohongin oleh Sambu juga Pak. Jadi memang saat itu saya sudah sempat bertanya seperti yang tadi saya sampaikan. Bahkan dia menyampaikan, dia bersumpah kan. Bersumpah di hadapan Pak Kapoli. Beberapa kali saya tanyakan, termasuk terakhir pada saat Richard sudah mulai berubah keterangannya. Saya panggil, saya minta untuk dipanggil. Sebelumnya dihubungi dengan telepon oleh anggota kita laut speaker. Dia jelaskan bahwa dia masih tidak mau mengakui. Sampai datang di tempat saya, saya tanya sekali lagi. Dia masih bertahan, bahwa memang begitu faktanya kata dia. Sehingga kemudian dari keterangan-keterangan yang ada, dari persesuaian-persesuaian, akhirnya pada saat selesai dia dipatsuskan. Pada saat itu dipatsuskan, dua hari kemudian dia mengakui pertanyaan. Jadi memang, bahasa dia namanya juga mencoba untuk bertahan. Mencoba bertahan.